Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pali ini saya akan membahas salah satu ikan terbesar yang berasal dari sungai emajan Nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya guys Yaitu ikan lele Eits, tapi jangan salah ya guys Ikan lele ini bukan lele yang biasa kita makan atau yang biasa di pecel lele ya guys Ikan lele ini ialah red tail catfish sege dan tentu harga baby sampai dewasanya pun jauh berbeda Ikan lele ekor merah, rastosephalus hemioliopterus, masuk dalam keluarga pimelodid atau berkumis panjang Di Venezuela dikenal sebagai kejaro Dan di Brazil dikenal sebagai pirararara Yang berasal dari kata bahasa tubi, pira, dan arara Red tail catfish adalah satu-satunya spesies yang masih ada dari genus Tractosephalus Ikan ini umum dalam perdagangan pasar ikan hias Salah satunya Indonesia Meskipun ukuran dewasanya tidak cocok untuk dipelihara di akwarium Kecuali megateng Makanan ikan ini ialah crustacea Ikan dan buah buahan yang jatuh Ikan RTC ini dapat tumbuh mencapai panjang 1,8 meter dan berat sekitar 80 kg Namun, untuk ukuran segitu sudah sangat jarang ditemukan Ikan lelah ini mempunyai sirip fisik sirip punggung dan ekor berwarna oranye atau merah Red tail catfish memiliki kepala yang lebar Kumis panjang, tubuh hitam gelap, dan bagian bawah putih yang memanjang dari mulut ke sirip ekor Ia memiliki sepasang sumut di rahang atas dan bawah Kumisnya yang sensitif dan memiliki sel penerima kimia yang digunakan sebagai indera penciuman Red tail catfish berkembang biar menggunakan pengukukan eksternal setelah bertelur Mereka berkomunikasi dengan membuat bunyi klik untuk memparingati potensi akan adanya bahaya Habitat red tail catfish berasal dari lembah sungai Amazon, Orinoco, Ezequibo, dan Amerika Selatan Di Ecuador, Venezuela, Guyana, Colombia, Peru, Suriname, Bolivia, dan Brazil Ikan ini hanya ditemukan di perairan Tawar Seperti sungai dan denau yang lebih besar Ikan lele ekor merah merupakan ikan teritorial Mencari makan pada sore dan malam hari Red tail catfish di alamnya merupakan penghuni perairan bawah dengan gerakan yang lambat Red tail catfish merupakan ikan invasif dan sudah mulai banyak Ditemukan di sungai salah satunya Malaysia, di sungai Perak, dan sungai Pahang Red tail catfish juga memiliki kebiasaan menelan benda-benda yang tidak bisa dimakan Seperti batu aerator dan lain-lain Itulah pembahasan seputar ikan red tail catfish dari sumber yang terpercaya Alangkah baiknya, buat para penghobi ikan predator jika sudah bosan Jangan dibuang ke sungai atau perairan yang merupakan bukan habitatnya ya guys Karena suatu saat, jika sudah besar akan menjadi ancaman bagi ikan kesil peribumi lainnya Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe